Hai gengs, Assalamualaikum. Kali ini gue mau kasih tips cara merawat kulit badan kamu mulai dari mandi sampai proteksi siap outdoor gitu loh. Plus disini gue akan ada sedikit hack gimana caranya bikin body lotion kamu menjadi level up atau leverage manfaatnya untuk di kulit badan kamu. Stay tune, jangan di skip. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gue Riri disini di DR Stories. Yang belum subscribe, tolong dipertimbangkan untuk di subscribe karena itu akan membantu channel gue berkembang. Dan jangan lupa kalau kamu suka video ini di likes ya, thank you so much. Oke, nah jadi kita masuk aja langsung ya. Jadi gini, gue ini kan juga punya satu kekurangan diri yang tidak perlu disesali tapi kita embrace aja, kita nikmati dan nikmatinya itu dengan cara kita juga tentu saja merawatnya ya. Jadi kulit badan gue ini kering ya, kulit badan gue super kering, gak tau nih kalau keliatan gak ya disini. Kulit badan gue kering. Selain kulit badan kering, warna kulit badan gue itu juga pada dasarnya memang coklat ya. Memang apa namanya, basicnya itu gue seperti like wanita-wanita Indonesia. Nah, kemarin kan gue udah sharing tuh cara ngerawat ketek gitu ya, ketek kek, terus mata kek gitu. Nah, sekarang gue mau ngomongin cara merawat kulit badan gue. Ini works on me, tapi ini untuk kondisi kulit gue yang super dry. Tentu saja di temen-temen akan beda karena jenis kulit kita juga berbeda. Oke, kita mulai dari awal aja yuk. Nah, kalau ada yang sempat nonton video kapan itu, gue pernah bikin video bahwa gue suka banget sama rangkaian produknya Scarlett. Karena dia satu harga gitu ya, satu harga dan ada mulai dari, ini Scarlett body ya, mulai dari scrub, terus bath gel, langsung ke lotionnya. Sekarang gue juga masih memakai produk tersebut, tapi dengan varian yang berbeda, oke. Jadi, step pertama adalah gue pake body scrub. Body scrub yang gue pake sekarang adalah yang wanginya pomegranate ya. Pomegranate ini kalau kamu tau buah delima ya. Buah delima yang gede-gede itu, yang suka ada di toko buah, itu bilangnya pomegranate. Wanginya juga seger gitu kan. Nah, gue seneng pake ini karena dia mengandung glutathione dan vitamin E. Glutathione untuk mencerahkan kulit, vitamin E untuk melembabkan kulit. Jadi, ini adalah solusi. Solusi untuk kulit gue yang memang super-perkering ya. Nah, makanya, you know lah, ini kan seperti body scrub atau lulur-lulur lah ya. Lulur-lulur modern zaman sekarang. Jadi, lo apply, ditunggu dulu semi-kering, lalu baru digosok. Dan ini kedua kalinya. Yang pertama, gue pernah pake dengan varian lain. Yang kedua, gue pake varian ini sama. Hasilnya bener-bener pas digosok, kulit gue lebih cerah. Beneran. Makanya, gue bilang, gue kayaknya udah lama gak lulur. Sekaranya lulur pake scarlet, tiba-tiba langsung kinclong. Gue agak amazed gitu loh. Oke, jadi pertama, gue pake si body scrub-nya dulu. Lalu, yang kedua, lagi-lagi gue masih pake brightening shower scrub-nya dari scarlet. Yang ini variannya adalah mango. Jadi, masih buah-buahan juga. Waktu pertama, gue pake yang ini pomegran, tapi sekarang gue coba yang mango gitu loh. Nah, si shower gel ini, si brightening shower scrub ini, bukan gel ya, ternyata scrub. Karena dia selain mengandung another glutathione dan vitamin E, dia ada beets-nya. Jadi, lo tuh kayak double scrubbing gitu loh, pake ini. Yang ini udah dikrok, dah kilo ibaratnya. Lalu, yang ini ditambahin lagi untuk mencerahkan kembali, meleverage kembali kulit-kulit sisanya dibersihin sama si ini. Oke, jadi setelah lo mandi, nih ya, tips pertama supaya kulit lo tetap lembab ya. Waktu abis lo mandi, lo tuh jangan kayak membasuh badan terlalu kering, Bo. Jangan. Jadi, basuh badan tuh kayak pake anduk tuh tap, 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 tap gitu aja sih. Jadi, jangan kayak digosok gitu pake anduk sehingga kulit lo kering. Kenapa? Karena waktu kita apply body lotion, waktu kita apply body lotion itu, sebaiknya kulit kita memang lagi lembab. Karena si body lotion itu fungsinya juga adalah ngetrep kelembaban yang ada di dalam kulit lo. Jadi, membuat kulit tetap lembab gitu. Nah, jadi gue juga pake si Scarlet Body Lotion. Jadi, ini varian baru. Namanya Jolie. Si Jolie ini adalah wanginya lebih ke... Wanginya agak ke... Ih, lucu deh wanginya. Ini terus terang karena Scarlet Body Lotion gue yang lama masih tinggal sedikit lagi. Jadi, gue gak abisin itu dulu. Yang ini tuh belum gue pake gitu. Ini wanginya agak romansa ya. Agak wangi-wangi bunga-bunga ya. Yang Jolie ini. Nah, jadi si Jolie ini mengandung glutathione, vitamin A, kojic acid, dan juga niacinamide. Jadi, apa tuh namanya? Kandungan untuk mencerahkan wajah di sini tuh cukup maksimum ya. Karena udah ada glutathione, udah ada juga lagi si niacinamide, dan ada lagi kojic acid. Ini powerful sih kalau gue bilang ya. Terus, tambah vitamin E untuk melembabkan yang tadi itu. Gue mau coba baca di belakang. Nomor satu kandungan utamanya adalah aqua. Ya, itu adalah air. Lalu, kojic acid-nya itu dimulai di nomor 9. 9 kojic acid, dan 10 niacinamide, dan ada titanium dioxide yang bikin kulit kita menjadi terlihat ada white cast-nya. Sehingga ada efek cerah gitu di kulitnya. Glutationnya kemudian yang ke-12. Jadi, rangkaian itu langsung dari 9, 10, 11, 12. Gue berharap sih nanti next time Scarlett akan mengeluarkan kandungan-kandungan yang powerful itu di ingredients nomor 2 sampai 5. Karena itu berarti dia lebih banyak lagi gitu loh kandungannya. Nah, tadi kan tips pertama gue ya. Jadi, bahwa kalian harus membiarkan kulit kalian lembab sebelum di-apply sama body lotion. Nah, yang hal kedua yang gue suka adalah mencampurkan ingredients lain, baik itu bentuknya serum atau apapun itu, ke dalam body lotion gue. Oke, misal nih, gue tuh punya vitamin C yang gak kepake. Kebetulan kan ini gak ada kandungan vitamin C-nya ya. Jadi, gue boost up sama vitamin C ini. Ini bener-bener gak kepake ya, bok. Dan bentuknya adalah serbuk. Bentuk serbuk ini akan larut vitamin C-nya si ini, ascorbic acid, 100% ascorbic acid-nya punya di ordinary ini. Larut di dalam air. Jadi, cocok kalau kita taruh sama si body lotion Jolie-nya Scarlett. Oke, gue mau coba ya. Kasih kalian, kasih tau kalian. Gak usah banyak-banyak karena dia 100%. Gue pake segini. Oke, gue akan kecerotin si body lotion-nya. Agak banyak karena gue akan pake di dua lengan gue. Ini gue aduk dulu ya. Ini gue aduk dulu biar dia larut si vitamin C-nya itu. Nah, setelah gue larutkan kayak gini, biasanya gue akan nambahin VCO, virgin coconut oil. Ini udah gue repacking ya di sini. Jadi, gue kecerotin aja gitu. Tuh, abis nih ya. Supaya apa? Supaya dia ada efek, ini loh, efek apa tuh namanya? Efek mengkilat. Efek sehat di kulit. Jadi, selain dia efeknya melembabkan, dia juga bikin kulit kita sedikit glowing. Minyak VCO atau kalian punya oil yang lain, kayak olive oil juga boleh, kayak gitu ya. Dan juga, apalagi ya, oil-oil lainnya. Oil-oil lainnya lah intinya. Nah. Tuh, enak banget. Aduh. Ini gue gak ngelembabin kulit karena lagi syuting. Tapi, dengan kondisi kayak gini, ini udah bikin lembab banget kulitnya. Asli. Enak banget, eh. Enak. Tapi, Kak, gue yang gak punya vitamin C, pake serum lainnya. Especially serum-serum yang lo tuh kayak abis beli tuh gak kepake karena gak cocok, kayak gitu. Pakein ke badan, gak ada masalah, Bo. Nih, gue kadang-kadang pake juga si hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini. Gue ada beberapa botol hyaluronic acid, jadi gue bisa pake. Nah, kebetulan ini juga gue punya, pernah gue coba. Salmon DNA-nya something. Gue pernah pake juga. Untuk dicampur di body lotion, ya. Di body lotion, ya. Dan lalu pake minyak. Ini enak banget, eh. Harum. Terus, Membantu. Udah, ini kelembabannya karena ada vitamin E itu udah boost, ya. Plus ada minyak yang gue tambahin juga, gitu loh. Jadi, ini lembab. Nah, setelah udah jadi kayak gini. Gue gak ada perbandingan karena dua-duanya udah gue kasih. Cuman ini kulit gue brighten. Lebih bright. Dan, eh. Closing-nya adalah, jangan lupa pake sunblock atau sunscreen, sodara-sodara sekalian. Dan, sunscreen ini, either lo mau pake ini yang memang khusus body, sunscreen lotion dari, ini biasanya kita pake untuk apa, berenang ya. Atau ke pantai, gitu ya. Atau lo pake sunscreen muka, lo juga gak apa-apa. Tuh. Ini udah abis ya, Bo. Nah, jadi, jangan lupa ditutup pake sunscreen, badan juga, Bo. Gak cuman muka, gitu loh. Oke? Ya, kayak gitu ya. Jadi, semoga tips gue kali ini, mulai dari cleansing, moisturizing, dan protecting untuk badan di episode kali ini bisa bermanfaat sama kamu. Jangan lupa ya, di-like videonya kalo kamu suka, dan juga di-share mungkin ke temen-temennya di-subscribe yang belum subscribe nih. Muka gue disini di-tojos aja, sodara-sodara sekalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam kulit sehat! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.